Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi dengan channel Galeri Tehnia Di video kali ini saya mau share Resep bolu sakura tanpa telur dan mixer Yuk kita bikin bareng Pertama-tama kita siapkan dulu cetakan untuk bolu sakuranya Olesi seluruh permukaan cetakan Dengan minyak goreng tipis-tipis saja Lakukan sampai semua selesai Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya kita akan membuat cairan gula pasir Ini sudah saya siapkan gula pasir Yang akan dimasak sampai menjadi cair atau menjadi karamel Gunakan panci anti lengket Dan ingat jangan diaduk ya teman-teman Cukup digoyang-goyangkan saja pancinya Hingga semua gulanya menjadi cair Ini bikinnya mesti sabar ya Gunakan api kecil saja Setelah semuanya mencair Kita tuang air panas Lalu masak sampai mendidih Kalau sekarang boleh ya diaduk-aduk Lalu kita angkat Dan langsung masukkan 1 sachet kental manis Boleh pakai yang putih ataupun yang coklat Masukkan juga margarin Lalu aduk-aduk sampai margarinnya meleleh Setelah itu kita diamkan dulu ya Larutan gula ini hingga dingin atau suhu ruang Selanjutnya kita siapkan untuk bahan keringnya Ada tepung terigu, baking powder, soda kue dan juga vanili bubuk Aduk rata semuanya Lalu kita akan ayak Agar menjadi halus ya semuanya Kalau ada tepung yang bergerindil Ditekan-tekan saja pakai jempol Seperti ini ya teman-teman Oke kalau sudah selesai Kita aduk dan buat lubang di tengah tepung ini Dan tuang cairan gula tadi secara bertahap Lalu aduk menggunakan whisker Ini saya tuang sedikit demi sedikit saja Sambil terus diaduk-aduk Kalau tidak ada whisker Boleh juga pakai spatula ya teman-teman Yang penting tercampur rata Antara bahan yang cair dengan bahan yang keringnya Dan pastikan juga Adonannya tidak ada yang bergerindil Agar nanti hasil kuenya juga lembut halus ya teman-teman Oke ini saya tuang semuanya Dan diaduk lagi sampai semuanya benar-benar tercampur rata Seperti ini Sip ini sudah cukup ya Selanjutnya kita akan masukkan adonannya Kedalam cetakan yang sudah diolesi minyak tadi Isi jangan sampai penuh ya teman-teman Tiga perempatnya saja Karena nanti adonan akan mengembang Atau boleh diisi setengahnya saja Karena ini saya isi tiga perempat Hasilnya akan mumpul ya nanti kuenya Selanjutnya kita akan kukus ya Ini kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya Dan sudah beruap banyak Karena panci kukusan punya saya ukurannya kecil Jadi saya kukus dalam tiga tahap ya teman-teman Ini kue saya jadi 16 piece Jangan lupa tutup pancinya Dialasi dengan serbet atau lap bersih Agar tidak ada uap air yang menetes ke kue Gunakan api sedang cenderung kecil Ini saya kukus selama 20 menit Dan ini dia hasilnya ya teman-teman Ini kelihatan banget ya Adonannya jadi naik Kita angkat satu persatu Nah untuk mengukus adonan berikutnya Jangan lupa panci kukusannya diisi air lagi Oke ini hasil kukusan yang pertama ya teman-teman Untuk yang berikutnya saya isi setengahnya saja Karena hasilnya mumbul banget Kita coba keluarkan dari cetakan Lalu kita dinginkan terlebih dahulu Untuk proses mengukus selanjutnya Kita ulangi langkah yang tadi ya teman-teman Isi cetakan dengan adonan Lalu kukus Dengan api sedang cenderung kecil Kukus selama 20 menit Dan jangan lupa Tutup pancinya dialasi dengan serbet atau lap bersih Oke ini saya sudah selesai ya teman-teman Kita angkat semuanya Keluarkan dari cetakan Dan dinginkan di rak pendingin Ini punya saya jadi 16 piece Mungkin bisa jadi 20 piece Kalau cetakannya lebih kecil Atau isinya cuma setengahnya saja Jangan khawatir karena nanti adonannya akan naik ya teman-teman Ini bisa banget jadi ide jualan Karena modalnya cukup minim ya teman-teman Kuenya tanpa memakai telur Oke kita cobain kuenya Kita lihat teksturnya Ini lembut banget Oh iya kalau teman-teman tidak suka terlalu manis Bisa dikurangi takaran gulanya Ini cocok banget Disajikan untuk teman ngeteh bareng keluarga Baik teman-teman Sekian dulu video saya kali ini Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sub indo by broth3rmax